Intro Pasca banjir terjadi beberapa waktu lalu yang merendah pemukiman rumah pondok Arung Kelurahan Nambojaya Kecamatan Karawaci Kota Tanggerang kini harus waspada dengan musibah banjir susulan yang diprediksi akan berlangsung mulai tanggal 10 Januari hingga tanggal 13 Januari 2020 Tim Indotv berkesempatan mengabadikan anggota Kuramil 01 Tanggerang pegawai Kelurahan Nambojaya dan OPD terkait bekerjasama bahu-membahu membersihkan sampah pasca banjir terjadi pada tanggal 1 Januari 2020 yang lalu dari rumah ke rumah dilanjutkan penampungan sementara untuk dibawa langsung ke tempat pembuangan akhir dan bertemu langsung dengan Luran Nambojaya dan PLH dan Ramil 01 Tanggerang pada Kamis 9 Januari 2020 Setelah pasca banjir kita tetap bekerjasama dengan Kelurahan dan Kecamatan melaksanakan pembersihan yaitu sampah-sampah yang ada di pasca banjir yaitu mengumpulkan seperti ini contohnya ya sampah-sampah bekas lemari tempat tidur kasur bangku sopa segala macam di kedepankan nanti kami yang menyambar bersama DKP dari Kelurahan dan Kecamatan kita rapat evaluasi dengan pihak musbika dengan pihak dinas POPR dan dinas LH Kebersihan bahwa pasca banjir ini memang lama sampah ini setiap harinya itu sampai 40 truk katanya jadi kita sudah datangkan loader dan sebagainya Alhamdulillah hari ini RW 02 itu clear 100% RW 03 itu 98% RW 04 ini 85% RW 05 80% memang semuanya bergerak termasuk jebolnya tanggul di RW 02 itu oleh POPR sudah dilaksanakan dan ada beberapa kebocoran-kebocoran juga hari ini sudah di clearkan oleh POPR saat terjadi musibah pihak lurahan bersama TNI Polri menjadikan 3 posko banjir yang tersebar di beberapa lokasi untuk menampak warga banjir yang kurang lebih 1.400 kakak atau kurang lebih 3.000 jiwa dengan pendistribusian bantuan langsung diberikan kepada warga yang terkena musibah untuk di Namo Jaya yang kena terdampak ada 1.400 kakak semuanya 1.600 kakak dan jiwanya hampir 3.000 lebih itu ada di tersebar di 5 RW dan di 20 RT jadi semuanya tempat pengungsiannya 3 tempat yang pertama di Gudung Pemuda Kelurahan Namo Jaya ada hampir 300 pengungsi dan di City Mall ada 70 pengungsi dan di PT Primalestari di RW 5 itu ada 500 pengungsi untuk pendistribusian bantuan dan donasi dari pemerintah maupun dari pihak swasta Alhamdulillah dari hari pertama kejadian kita memberikan kebebasan kepada warga untuk datang ke kelurahan dan kita bagikan langsung di bawah komando saya dan Alhamdulillah sampai saat ini juga penyaluran itu saya yakin 99% warga saya menerima bantuan itu walaupun memang jumlahnya yang berbeda guna mengantisipasi terjadinya musibah banjir susulan tiga pilar TNI, Polri, dan pemerintah sudah mempersiapkan segala sesuatunya dari siaga posko perahu untuk evakuasi hingga lokasi pengungsian ada prediksi ya rencana dari BMKG bahwa akan datang banjir atau susulan yaitu dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 ya kami mengantisipasi bagi anggota TNI dibagi, disebar ya usulnya di Namujaya dipertebal untuk kesiaganya dan kita juga ada piket tiap malam ini menjelang sampai tanggal 13 piket tiap malam ya untuk barangkali ada ya kemungkinan sih tidak mau semuanya yang penting kita sudah siap perahu dengan dayungnya dengan pelampungnya, dengan orangnya juga sudah siap dan mudah-mudahan tamu tidak datang ya dan memang kita harus lebih baik lagi melayani masyarakat, mengepokosi masyarakat karena pihak Kodim, Melalib dan Ramil sudah menyiapkan satu unit perahu LCR yang sifatnya aluminium jadi sih bisa nembus ke segala medan ya dan siaga posko juga setiap malam ada 4 personil dan dari polsek ada 2 personil jadi semua kita untuk antisipasi tamu tadi undang ini sudah antisipasi 100% Amir, Ketua RT 02 RW 03 untuk saat ini warga membutuhkan selimut dan juga penengkapan sekolah serta dirinya sekaligus mewakili seluruh warga mengucapkan terima kasih kepada TNI Polri dan pemerintah ya selimut alat-alat sekolah anak-anak buku terutama cucu saya itu ada berapa orang sempat tidak sekolah seragamnya tidak tahu kemana ya kan kalau buku bisa beli medan tapi kalau seragam ya kan ya secara pribadi ataupun mengwakilkan warga saya ucapan terima kasih banget saya kepada bapak-bapak ini terenama Mbak Binsa yang sungguh mulia ya kan mau memperhatikan kami rakyat yang sedang menemukan pusibah gitu agar terindah dari hal-hal yang tidak diinginkan akibat banjir susulan pihak TNI menghimbau kepada warga untuk tetap waspada dan juga pemerintah dalam hal ini pihak lurahan sudah mempersiapkan dua posko pengungsian yang aman kita menghimbau kepada masyarakat kalau ada basi susulan ya kita menghimbau agar waspada ya ke depan apabila memang prediksi pemerintah pusat BMKG 10 sampai 13 ini curah hujan sangat tinggi di akhir Januari ini saya sudah menyiapkan kelurahan itu clear tidak ada pengungsi jadi clear kosong sama sekali saya kunci nanti semua ke City Mall saya sudah koordinasi dengan pihak pengusaha City Mall dan beliau mengwelcome silahkan pelurah warganya diungsikan di City Mall nanti lebih baiknya disana karena ada atarannya lebih tinggi tempatnya layak air MCK nya juga bagus dan yang kedua di PT Prima Restari Mandiri itu Pak Nano juga udah welcome jadi kita nanti ke depan antisipasinya hanya dua posko posko pertama yang induk adalah di City Mall posko kedua adalah di Prima Restari dan mohon pengamanan nanti dari pihak TNI Kuali ya kalau sekarang kita sudah waspada terus sesuai dengan himbawan Pak Lura seperti tadi Pak dan Ramil kemarin ini memang kami kecolongan kecolongannya kita baru terkesan kalau kita sudah lima tahun jalan enam tahun tidak pernah kebanjiran setiap tahun ada banjir cuma sebentar kering ya waspada aja lah kita paling itu antisipasinya kita waspada kalau pula ada ronda setiap hujan gede apa kita ronda ini pimpinan komandan Kapten Infantri Pak Suroyo yang selalu eksis mimpin evakuasi di blok D ketinggian air dengan 3 meter ini ada Pak Mul ada Pak Air Tondi ada Pak Vidi nah saya yang ada nih Kodim 056 Nenggarang NRAI Air Tondi Terima kasih